Kembali lagi dikabar Pasar Pemirsa, rencana pemerintah menaikkan tarif cukai rokok dikeluhkan petani dan kemampuan tembakau di Mondo sejual di Mondo. Dan yang cukai dikhawatirkan akan membuat industri rokok Berarti sampai ada yang jual tanah, Pak? Iya. Pembelian tembakau ke petani. Amitalis mampus. Ya intinya mungkin kurang istirahat, terus terpapar asap rokok terus. Jadi kayak dia ke waktu itu kena paru-paru basah. Bumi jelas ya, digangguin soalnya. Hehehe. Jadi mau cukainya dinaikin selangit atau diturunin sampai ke kerak bumi, gak akan berpengaruh. Pembelikiran itu tersuat kepada Pak Presiden? 17 ribu. Proses ribu batang. Wah, udah gila. Semua biaya kesehatan yang keluar, baik yang di puskesmas, di klinik, maupun di rumah sakit, untuk semua penyakit akibat rokok itu sampai 27,7 triliun. Boro-boro asuransi, lama-lama bakalan masing sama kesehatan. Tidak terdaftar BPJS atau sengaja tidak mendaftarkan sehingga tidak membayar iuran itu pidana. Karena selama ini yang kaya ya pebisnis-pebisnis utamanya aja, atau pemilik modal, kan. Dia tidak mau kita berfikir ke arah sana. Kami itu menerima uang ini terlalu lama. Itu jangan-jangan sebetulnya disebabkan oleh sesuatu yang sebetulnya bisa dicegah. Betul. Jika iya sungguh peran sekali ya skenario ini. Skagmat. YaH! Terima kasih.